apa yang kamu rasakan ketika kamu bikin motor di Renbu? kalau pertama sih seneng ya karena hasilnya memang sesuai dengan keinginan semua pokoknya udah nyaman gitu kan untuk harga juga termasuk nah Renbred semua kita sekarang udah sama ikan mungkin kalian tau di 2019 awal 2020 ya jadi motor ini sempat viral di tiktok dan ini adalah motor yang bikin kita FVP di tiktok ini pertama kali waktu itu kita bikin konsep monkey bober yang pertama kali warna merah ini jadi yang pesen sama Aika jadi kita udah sama Aika nih jadi kita dateng langsung dari Jakarta ke Bali buat ketemu si motor ini dan ketemu sama Aika gimana Aika kabarnya motor ini aman-aman? aman sampai saat ini sangat aman masih aman ya, mungkin kalian penasaran gimana motornya udah dibikin di Renbu selama 3 tahun kira-kira udah jadi seperti apa nih setelah pemakaian hampir 3 tahun nah sekarang kita mau lihat satu-satunya kita coba lihat-liatnya ya gimana kalau cewe pakai motor custom tuh perawatannya kayak gimana dirawat gak nih motornya? sangat terawatnya tuh, mengkilapkan tapi kemarin dilihat bensinnya masih banyak jadi kayaknya jarang dipakai oke, kita lihat hujan geng si motor ini waktu itu kita bikin di 2019 akhir ya kayaknya waktu pengirimannya kayaknya di awal 2020 kan iya, januari deh januari kan, nah januari waktu itu kita kirim berarti udah berapa lama nih? hampir 2 setengah tahun, hampir 3 tahun ya under 3 tahun untuk motor ini kita mau lihat secara looknya sih secara catnya masih aman kayaknya masih sering dicuci nih om Aika nih mungkin ada beberapa ini gak ada keluhan atau misalkan sesuatu yang kemarin ada trouble gak di motor ini? kalau awal sih gak, cuma waktu pemakaian berapa kali gitu kan rantainya tuh sempet agak kenil kan sempet japri kan ketang kerantai gitu jadi waktu itu Aika japri Bang nih rantainya copot ah copot gitu ternyata rantainya kendor jadi memang kalau rantai baru itu kan dia lama-lama akan memuai tuh jadi memang harus agak kendor dulu nanti baru disetting lagi tapi udah di benerin gak di bengkel sini ya? udah udah oke oke terus apalagi ada ini gak? sama yang kamu rasakan selama naikin motor si monkey buber viralnya pada banyak yang ngeliatin aja sih oh gitu ya? oh iya kamu kalau di jalan, apalagi di Bali ini kan pasti kan motornya keren-keren kan kamu pasti lagi di jalan banyak yang ngeliatin gitu kan pada ada yang nanya gak nih bikin motor dimana gitu? ada ada ya? beberapa orang ada yang nanya udah aku langsung mention ke oh iya 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 dan setelah viral itu banyak yang nanyain banyaknya follow kamu gak? hehehe kalau follow itu tetep aja deh kayaknya gak ada penambahan oke nih sekarang kita coba lihat ya kalau kaki-kakinya sih memang yang sepertinya ini ini sering di parkir di luar kayaknya ya? kalau di luar ya kan di garasi rumah oh iya iya jadi memang ada beberapa ruji yang berkarat tapi ini sangat wajar tapi gak ada masalah masalah rangkanya patah atau mesinnya mau kok gak pernah kan ya? masih aman kan ya? jadi kalau di kaki-kaki depan sih tau lihat ya biasa lah rujinya berkarat gitu ya gitu jadi mungkin apa, sering parkir di luar tapi kalau untuk speedometer, coba kita cek speedometernya speedometer masih nyala juga, terus sennya masih jalan semua ya, masih aman ya aman, gitu, terus ini jognya juga kayaknya masih awet-awet aja, ini kayaknya gak pernah dicakar-cakar sama dia ya enggak, enggak, aman-aman terus juga shockbreaker-nya juga masih bagus semua, secara overall sebenarnya kalau dilihat, kondisinya masih oke sih masih oke, paling apa, kekurangannya ya kayak tadi misalkan di kelistrikan mungkin ada beberapa yang udah diubah, terus juga rantai gitu kan, tapi ya menurut kita harusnya masih wajar lah ya, untuk pemakaian 3 tahun dengan kondisi kayak gini ini cukup wajar banget, dan mungkin penasaran nih, motor ini udah dibawa kemana aja sama ikan, kalau motor ini tuh udah sempat sampai ke Uluwatu, oh pernah sampai Uluwatu, jadi motornya udah pernah ke Uluwatu dari Denpasar berarti ya Denpasar, Uluwatu, abis itu hampir sampai Ubud deh batu bulan nanti kita pinjam kita bawa ke Ubud ya boleh ya, gak apa-apa ternyata motornya ini udah dibawa sama Aika jauh jadi Aika memang suka motoran tapi yang paling penasaran ya kan namanya cewek kan jarang banget naik motor gitu kan, naik motor custom kayak aneh, Aika pengen bikin motor custom yang buat kayak gini kenapa? karena lucu? karena memang suka naik motor apa gimana? kalau untuk motor sendiri sih kan kalau saya lihat kan lucu nih jadinya unik jadi tuh kayak cocok deh buat cewek oh gitu, aman ya tapi posisi duduknya juga kamu nyaman ya maksudnya untuk konsep si Magibobor ini buat cewek posisi duduknya nyaman ya nyaman, kalau menurut saya sih nyaman karena ini ukurannya pas sama tinggi saya jadi memang kalau kita bikin motor custom tingginya kita sesuaikan dengan riders jadi supaya tetap nyaman ketika dipakai jalan nyesuaikan dengan si pemilik motor terus juga kalau dilihat sini apa kayak tangginya juga masih rapi masih bersih semua nih nggak pernah jatuh ya jangan sampai lah ya jangan lah tapi ini nggak lecet-lecet loh keren juga nih perempuan pakai motor tapi nggak ada yang lecet-lecet loh body bodynya nah sekarang kita cobain nih kira-kira motor udah dipakai 3 tahun yang dibikin di rainbow di starter langsung nyala nggak ya? kita coba dulu jadi motornya langsung nyala gitu jadi motor udah 3 tahun dipakai masih langsung nyala jadi ternyata motornya ini cukup terawat juga ya sama Ika jadi nanti jadi sebenernya ini magi bober versi pertama dari kita nih jadi untuk yang sekarang pun sekarang kita udah banyak upgrade juga sih sebenernya dari beberapa part keesok breaker napot dan juga beberapa part lainnya kita udah update nih jadi ini bener-bener yang motor pertama kali magi bober kita bikin dan langsung viral waktu itu di tiktok di 2020 terus sampai yang nonton hampir berapa ya? berapa ya? aku lupa kamu sebagai kamu 600 ribu ya? 600 ribu ya? 600 ribuan waktu itu kalau nggak salah 600 ribuan waktu itu salah di instagram tiktok rame banget dan ini motornya sekarang udah kita ketemu lagi nih gitu jadi kita jauh-jauh dari Jakarta untuk nemuin motor ini gitu jadi menurut kamu kira-kira bikin motor diri kamu gimana? jujur aja nih, jujur ya kita nggak usah ini apa yang kamu rasakan ketika kamu bikin motor diri bu? kalau pertama sih seneng ya? karena hasilnya emang sesuai dengan keinginan untuk semuanya pokoknya udah nyaman gitu kan? betul untuk harga juga termasuk ya ya gitu lah ya sesuai lah sama kualitas ya? ya bener-bener terus kan kita juga komunikatif juga kan? maksudnya kalau ada apa? ada apa-apa kita langsung cepat tanggap fast response nah itu yang penting kalau di motor custom adalah after salesnya itu kita harus fast response kalau ada masalah kita harus karena namanya motor custom pasti ada aja dramanya kan? cuman segimana mungkin kita bisa fast response untuk menyelesaikan gitu gitu jadi gimana? abis ini kita jalan-jalan ke Ubud ya? boleh-boleh 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 jadi kayaknya udah dulu kita udah bahas nih motor si Maggi Bumur Merah ini mungkin kita nanti ketemu lagi siapa tau Aika mau pesan motor lagi bisa langsung ke kita ya oh iya ada beberapa list terima kasih sudah menyambut kita di Bali terima kasih nama-sama mungkin begitu aja nanti semua see you guys selamat menikmati